Junglernya itu tidak dimunculkan sama kalian. Gak muncul ya. Yang pada saat itu mungkin sangat populer dengan Aqua. Kombinasinya itu jadi kayak ada Franco, Karina Tank Jungle sama Lilia. Itu mereka jalan bertiga terus untuk mengintimidasi Jungle dari lawan-lawannya. Tapi kita tidak melihat hal tersebut. Malah aku ngelihat Nuts yang kemarin benar-benar effort banget untuk dapetin point kill ke arah pemain-pemain dari RSG Filipin. Tapi yang seperti Ranger Mas bilang, Light ini salah satu pemain yang luar biasa. Dengan metode pick off yang begitu baik bahkan. Bahkan dia cukup flex dengan penggunaan hero support ini juga. Itu gambaran Nuts itu kayak pas dia entrance tadi ya. Dia terlalu jauh, Aquanya ngingetin ke belakang. Karena ya sebagai XP laner, mid laner ada connection di sana. Jangan offside, jangan offside. Jangan offside. Tapi memang selain ku sih Felix sih. Yang tadi aku bilang dengan flexing hero yang dia miliki. Felix ini adalah salah satu EXP laner yang cukup bersinar dan memukau loh di MPL Invitational. Jujur. Karena momen kemarin kemenangan mereka juga dibuat sama sosok dari Felix ini. Ketika dia ngamanin Zia kalau gak salah sih ingat gue. Ya tapi kalau kita melihat dari segi banning face. Ada Guinevere, Matilda dan bahkan Basia. Ini fokus banget band dari CatGuard yang sangat-sangat menutup tiga pemain sekaligus. Dan bahkan Nolan Angela Kadita. Hero-hero pick off yang menjadi karakter dari Siu Sun. Langsung dibuang banyak banget. RC Philippines juga pada saat ini tidak melakukan ban terhadap Chou. Mungkin karena ada beberapa tindakan preventif. Karena kita tahu sendiri juga bahwa Light bermain dengan Kufra dan itu bisa menjadi cancellation bagi Chou. Jadi walaupun Siu Sun mungkin boxy terutama akan mendapatkan Chou. Tapi harus ada damage yang cukup untuk melakukan sebuah takedown. Kalau Light nanti akan membawakan hero seperti Tank Roamer. Oke, yang mungkin akan aku coba sedikit pertanyakan adalah mereka menggunakan Faramis dan mereka melepas dengan oleh Valentina. Ini juga bisa sangat mengganggu pergerakan dari tim Siu Sun ketika tahu Aqua juga power dengan Valentina. Tapi kalau ngomongin Aqua, aku tetap gak bisa ngelupain sama if-nya dia sih. If-nya sangat power dan bahkan di pick selanjutnya mereka tidak harus terlalu buru-buru menunjukkan oleh Valentina. Sebenarnya udah punya Faramis dan unlock ditutup untuk Felix tidak akan bisa digunakan kembali. Tapi posisinya sekarang, dimanakah Arlott ini berada? Aku malah mikir kalau misalkan Arlottnya bakal dipegang sama Light. Jadi Roamer. Sehingga nanti XV Lanternya lebih banyak opsi. Nat juga masih bisa membawakan menuju ke arah Terisla. Terisla, kombo bareng sama Fredrin dan Arlott ini sisinya banyak. Jadi bisa saling berkombinasi. Dan Siu Sun, kalau memang mereka ingin mengandalkan Chou sebagai Roamernya. Mereka harus mengendalikan juga untuk jungler damage-nya. Entah itu akan menuju ke arah dari Joy. Karena Joy kebetulan juga masih terbuka disini. Untuk Empire King. Tapi kalau misalkan kita melihat dari opsi hero-nya. Sekarang Joy juga agak-agak sedikit perlu keluar terakhir. Betul. Karena kalau Joy show up duluan. Sudah bisa dipastikan nanti bisa ada flex pick juga. Entah nanti Arlott jadi taruh di XP dan malah ada Kufra di pick yang ketiga. Tapi kayaknya Joy bukan jadi pilihan deh untuk Siu Sun sendiri. Meskipun ada Martis dan juga Dairot yang sudah dipick. Ini set up Karahjo juga. Bruno gak sih? Mungkin mereka lebih ngeprevent ya dengan Joy yang muncul untuk RSG nantinya. Nah ini dilema juga kalau mereka pick Bruno disini. Tentunya nanti Valentina akan di ban. Kalau mereka ambil Valentina nya disini, Bruno nya akan mereka ban. Wow ini ada fun fact dimana sepanjang group stage MPL Invitational 2023. Nolan menjadi hero yang paling banyak di ban. Dalam 24 pertandingan Nolan di ban sebanyak 21 kali group stage. Memang sih ini hero di early-nya agak cukup benar-benar menggila ya. Iya. Tapi Bel kan di group stage hari pertama aja udah muncul. Itu dia. Itu kayaknya udah jadi hari pembuktian kalau Nolan ini harus di ban. Kayaknya walaupun ada cooldown-coulddown gak ngaruh. Gak ngaruh. Iya, iya. Rasanya tuh belum ngaruh sih. Karena kan pakai purple buff aja kesolve. Pakai item kayak Hunter Strike kesolve. War X, Endless Battle. Itu udah kayak semuanya menutupi cooldown reduction. Tapi untuk sekarang solusi atas Faramis dengan Netherrealm area of effect nya adalah Lilia. Sehingga serangan dari Angry Gloom tentunya nanti akan bisa memberikan tekanan. Baik dari early game sampai dengan mungkin menuju ke arah late game. Karena seperti yang mungkin kemarin sempat kita lihat juga dari Haji salah satunya. Sebagai pelopor dari Lightning Truncheon. Dimana dia langsung buildnya ke arah 3 item terlebih dahulu. Enchant total ini sama Ice Queen 1. Langsung dia build Lightning Truncheon. Larinya Lilia bener-bener cepet banget gara-gara efek resonate baru. Dan bahkan dia nge-trigger decimate loh. Bisa loh. Decimate nya sampe terbang kemarin. Iya, iya. Vincent kalau gak salah. Iya. Sampe terbang langsung ke arah belakang. Vincent yang terkena outplay ya gara-gara decimation nya menuju ke arah Lilia. Dan Lilian nya melakukan dodge dengan menggunakan satu black shoes. Tapi ternyata memang bukan ke arah Valentina ya. Yang kita mungkin bisa aja ditutup kah. Karena Valentina menurut aku disini bisa ditutup oleh Siusun. Dan follow personal nya tadi seperti yang KB bilang. Arnold yang akan dimainkan sama Light. Berarti posisi dari RS GPH mereka tinggal mengisahkan Therese lah. Atau malah tiba-tiba nanti akan ada Pete Chow. Chow. Masa pick yang keempat RS G Philippines dengan Light. Mereka yang akan melakukan deny terhadap Boksy. Agar Boksy tidak bermain dengan hero seperti Chow. Sehingga nanti opsi dari Siusun tinggal ada di Kaja dan juga Franco. Dan last pick nya itu adalah hero yang mungkin akan punya escape tools banyak. Seperti 1-1 jadi makin susah untuk ditangkap. Oke tapi kalau mereka ngeliat di road kali ini. Seperti kata Profesor KB dengan Therese lah yang terbuka. Jadi mereka udah antisipasi untuk diarah EXP lainnya. Satu lon satunya menang. Dan kalau bisa kita bilang. Perabot nya adalah di Siusun sekarang. Mereka belum punya power team fight yang tinggi. Mereka masih power of individual. Dan mereka cuma mengandalkan utility. Untuk dalam 3 pick pertama yang mereka miliki. Sedangkan di kanan RS GPH mereka udah counter dengan Lilia. Mereka counter juga ada final slice disana. Masih kurang cukup untuk the power of team fight Siusun. Ini bahkan kayak jadi dilema gak sih. Kalau seandainya RC Philippines ambil Brunonya. Chow nya bisa diambil sama boxy. Brunonya bawa ke Purify. Tapi kalau misalkan RC Philippines. Mereka pick keempat nya akan mengandalkan Chow sebagai roamer. Berarti kemungkinan besar Siusun yang bakal bawa Brunonya dengan Purify. Kusei bisa saja membawakan Brunonya disini. Dan akan memporak-porandakan lini depan. Dengan critical damage yang sangat amat tinggi. Memaksa Twilight Armor untuk dibuild secepat mungkin. Dari tubuh 3 front linernya RC Philippines itu sendiri. Tapi sepertinya Bruno. Bruno dulu Purify for sure kayaknya. Iya. Karena kalau misalkan Flicker kemungkinan besar Siusun bakal bawain Chow. Dan mungkin saja kalau bawa Flicker pun. Posisinya akan lebih aman ketika nanti last pick nya menuju ke arah light dengan hero cover. Setidaknya turun nih win rate nya. 69. Kemarin kalau gak salah sempat di 74. Win rate Bruno. 74% win rate. Dan bahkan di first pick. Overall. Gila gak? Tapi itu juga gara-gara banyak banget gak sih one-one yang sering muncul juga. Untuk match up dengan Bruno. First pick nya bahkan di Bruno juga. First pick betul. Memang cukup menyeramkan. Cuma kembali lagi di power di tangan yang tepat. Memang Bruno ini ampe simple. Ini ada dua opsi yang bagus sebenarnya Kari atau Cloud. Karena misalkan kita berbicara nanti akan ada last pick untuk hero yang roamer lagi. Yang tebal lagi. Ternyata masih butuh juga. Untuk bisa menumbangkan lini depan. Tapi irritel dan kaja. Ini dia. Salah satu hero pick off yang lebih pasti dengan efek suppress nya. Dan masih dengan karakter dari Siusun. Permainan pick off. Permainan mengeliminasi. Mendelade. Satu pemain dari lawannya. Dan RSC Filipina. Butuh cover cepat. Apalagi Florin udah gak ada. Sebuah band yang benar-benar sudah diset up sedemikian rupa oleh Cat God. Dan ternyata Ruby yang jadi opsi dari RSC Filipina. Agar nanti Arlot bisa melakukan kombo dengan mudah. Ketika ada downrun walking dan juga adanya vengeance. Oke ini cukup menarik untuk saksikan. Karena Light yang akan mengamankan Ruby di area room nya. Dan inget. Light ini suka banget untuk hero-hero set up. Termasuk juga dengan Ruby tentunya. Karena kita tahu sendiri. Ruby kalau misalkan dapetin momentum. Apalagi flickernya ready. Sekali I'm offended itu bisa 2-3 pemain pun ditarik ke arah belakang. Iya. Pasal. Lagi-lagi. Ada efek kejut ya biasanya dengan adanya flicker. Jadi ya kita akan saksikan apakah flicker ini akan debate oleh pemain-pemain dari RSG setidaknya. Atau mungkin dari Siusun untuk setidaknya dikeluarkan terlebih dahulu. Tapi inget. Best of 3 series. Ini cuma ada khas. Satu nyawa saja untuk RSGPX ataupun Siusun. Dan di whole basket Senayan. Kali ini kita akan ada 2 tim yang pulang hari ini. Yang di kolom komentar. Jangan lupa dukung tim idola kalian. Karena sebentar lagi kita akan menunjukkan lane up down. Pembukaan match. MPL Invitational 2023. Whole basket Senayan pada tabung tangannya. Siusun tim asal Kemboja. Yang masih bertahan di babak lower bracket namun lawan mereka. Adalah tim asal Filipinian tidak boleh dianggap remeh. RSG Filipin. Dan ini akan menjadi pembuktian. Tim yang pertama siapakah yang akan mendominasi. Oke. Mencoba meng-invite jungle. Para pasukan dari tim Siusun. Rasul dipukul mundur oleh sosok dari RSG Lite. Dan recall yang cukup early untuk Aqua. Karena memang mungkin tadi ada poke damage yang bertukar. Antara Rara dan juga Aqua di area mid lane-nya. Sementara Eman masih akan fokus tentunya. Makan clearing cepat. Foxy di sini harus cepat-cepat bisa dapetin level 4-nya. Terutama mungkin sebelum turtle pertama mulai. Dan Felix lebih berkokus untuk nge-poke aja nih di area atasnya. Kita bertemu dengan Nav. Oke kita berfokus sama talent emblem yang muncul terlebih dahulu dari RSG Philippines. Ada dua konklusif blast. Dan itu ada di tangan dari Demonkite dan juga Lite. Dengan tujuan untuk tidak kalah. Kalau urusan Clear Wave Minion. Seperti kita tahu disini udah ada Aqua dengan Lilia. Bayangin Lilia aja udah cepat dibantu sama Lite. Dan Demonkite yang punya konklusif blast. Tujuan mereka ingin menghentikan juga biar gak kalah rotasi nih. Kaja dan Faramis kalau udah rotasi artinya akan ada big fight. Dan itu yang akan mereka hindari nanti di menit yang ketiga. Karena kita harus sendiri boxy dengan Flicker Divine Judgment. Eman sekalipun tidak akan bisa SKG. Oke tapi tidak ada total plan. Mencoba di King terhadap setara Felix. Flicker pun telah dikeluarkan. Felix yang menjadi korban dan versplout. Di tangan para Pascal dan Shield soon. Flicker dari Makua bersama dengan Nuts. Sekarang ada M. Dia coba datang menuju ke arah top lane. Eman bersama dengan sosok Ra. Kali ini belum bisa mendapatkan ataupun. Ya dengan adanya satu zoning yang dilakukan dari pemain-main RSG. Pengarah langsung ke arah EXP lainnya. Karena memang total yang pertama muncul di menit yang kedua. So udah dibuka terlebih dahulu kali ini ya Rah. Baiklah. Terima kasih. Felix terhadap dikasih depan. Kususin level 4 sudah dibalik sana. Para pasukan dari RGBX. Teri kecilan Nuts. The power of front lane mereka. Masih aduk Tilly tidak akan adanya. Sosok The Animated Realm yang for nothing. The Demon Dutsman berhasil melanggol. Zoning out the Retribution from MP. Berhasil mendapatkan satu War of Tartle Plus. This match is on point. Menghujam jantungku. Demon Kite terdictal. Wow. Tadi padahal menurut aku udah bagus banget dari Demon Kite. Berhasil untuk mendapatkan trade ke arah Felix. Namun sayangnya dia kalah Retribution. Dia kalah dari segi team fightnya. Dan membuat RSG Philippines tidak punya kesempatan untuk mendapatkan objektif setelah pertama Profesor. Ya dan kalau kita lihat dari Demon Kite juga. Karena dia terkena Divine Judgment. Kena zoning out juga Boxxy. Yang sangat-sangat on point dengan flicker Divine Judgmentnya. Itu salah satu contoh. Dari mungkin banyaknya nanti Divine Judgment yang akan kita hadirkan. Dari see you soon. RC Philippines perlu mempertimbangkan juga. bagaimana Ruby dari Light. Dengan set upnya. Karena kalau dia kalah set up. Sudah bisa dipastikan Boxxy akan lebih kuat dengan pick offnya. Untung aja satu hal Profesor. Gak ada flicker. Gak ada defense Judgment. Kalau tadi ada. Itu akan menjadi trigger team fight. Yang dimiliki oleh para pasukan dari Shields. Ya apalagi kalau misalkan targetnya adalah Light ya. Yang dimana Light sendiri. Walaupun punya tenacity dan firmness. Ini kayaknya bakal dengan instant. Bisa ditumbangkan dengan efek dari decimation MP. Yang kebetulan juga membawakan emblem Assassin. Jadi penetration early gamenya cukup ada. Dan dia juga membawakan thrill. Jadi udah punya adaptive damage dari early game. Ya. Sekarang udah kelihatan sih. Mulai terlihat rotasi dari Midlin. See you soon. Dengan adanya Boxxy. Bersamaan dengan Ray yang selalu berjalan berbarengan. Plus sekarang ada MP yang. Tidak posisinya juga tidak terlalu jauh. Dari kedua belah pemain ini. Tapi kalau berbicara MP. Dengan kehadiran dari Aqua. Ketika membawakan Lilia. Ini kayak maksain buat MP nya. Bikin radian armor juga gak sih. Ya ada satu slot item nantinya. Yang harus di build secara cepat oleh MP. Daripada nantinya territorial team fight nya. Malah dikuasain sama RG Philippines. Apalagi kalau di tempat sempit. Jungle. Place. Atau mungkin di area river. Kayak misalkan Pit terhadap Lord atau Turtle. Sudah bisa dipastikan Lilia akan menguasai territorial tersebut. Oke. Tapi kalau ngomongin dari territorial tersebut. Ini akan terjadi T-fight kembali di teritorial yang sama. Yaitu berada di arah top lane. Top river. Dan Susan berdapatkan keuntungan dengan adanya pergerakan terhadap sosok. Palace yang 1x1 situation on Surren Mars. Masih coba terpertahan di arah top lane. Dia mengkait telah memberikan sedikit. Peral seasoning nya. Tapi Light di depan sana. Ampi. Mencoba mencari dimana Light pernah ada. Terreset dari arah turtle nya. Membuat par pass sekarang di B8. Kali flick ke David Dutchman. Terasa berduk down. Aqua. Tidak ada black shoes for this time. Iya. Gak punya kesempatan untuk menggunakan black shoes nya dari seorang Aqua. Harus pasrah. Ditarik dengan 1 buah Divine Judgment. Ketika adanya 1 buah tetelan yang sudah mulai muncul tentunya. Si Yusun mereka harus setidaknya membuat T-fight yang ini menjadi 4 lawan 5 dulu. Oke. Empi lagi mendapatkan keuntungan yang sangat melimpa Momo Chanda juga Profesor. Ya kalau kita berbicara tadi barusan udah sempet aku mention kan. Bahwa Empi butuh banget Radiant Armor nanti di late game. Tapi ternyata. Si Yusun gak play hard. Dia play smart. Dia tau kalau seadinya Aqua bakal jadi marah bahaya nantinya. Ketika udah punya X Queen 1. Mereka stop Aqua nya dari pattern farming yang tadi udah hampir diamankan oleh RG Philippines. Sehingga turtle yang kedua. Mampu diamankan oleh Si Yusun. Dan Boksi lagi-lagi satu sosok. Yang hobinya main culik, main pick off. Ini bener-bener kelihatan lebih percaya diri. Pasca dia mendapatkan Aqua barusan. Iya man. Flicker for defensive. Tapi Boksi berhasil menangkap. Dan langsung ada Desimet. Is on point kembali. Fp. Defensive udah terlalu banyak diterima. Para pasukan dari arah GPS. Bisa untuk menghantar Serampi. Apresport nya. Better luck save the day from Ra. Itu buat para pasukan dari Si Yusun. Tidak berhasil hilang. Suatu dari Serampi. Defensive pun kembali terjadi. Para pasukan dari arah GPS. Masih coba untuk menumpahkan Felix. Tapi tidak cukup damage. Ra save the day. Wow satu bone drama yang bagus banget. Timing yang bener-bener pas banget. Kalau sedikit terlambat aja. Terlambat satu detik atau sepersekian detik aja. Itu mungkin posisi dari MP tidak akan selamat. Karena efek tahun udah connect. Aku juga udah mulai datang untuk membantu set up. Nuts di sana masih bertahan. Meskipun Eman. Akhirnya berhasil di pick off oleh pemain-main dari Si Yusun. Dan ini di gambaran kalau seandainya kita punya dua sosok pemain. Yang satu bisa pick off. Yang satu bisa cover. Nah itu. Ini kayak berasa jadi punya dua roamer. Dan terbukti. Barusan Ra dengan cover play-nya. Gak cuma hanya mengandalkan kecilan tapi ternyata. Out of nowhere. Dari rumput yang tidak bergoyang. Ternyata itu rumput yang paling menyerangkan. Membuat para pasukan dari RSDPS terkejut terheran-heran. Ketika berhadapan dengan Kajah. Tidak semua rumput itu indah ya. Oh. Rumput yang tenang itu rumput yang paling berbahaya. Betul. Ternyata akan coba dilakukan dari seorang Felix. Akan ke perfect turtle di tangan dari Si Yusun. Profesor dan juga Bobo. Ini bakal for sure ada di tangan dari Si Yusun dengan tiga turtle-nya. Dan ditambah dengan fleeting time. Sebagai bonus dari effortnya Boksi dengan enam assist. Ini menandakan kalau seandainya gerakan dari Si Yusun akan lebih mematikan lagi. Ra juga punya lightning runcheon. Sehingga dengan movement speed yang akan dia bantu. Untuk meng-cover lagi. Dengan menggunakan Netherrealm. Lagi dan lagi. Ini kayak punya dua romer. Yang satu benar-benar buat cover. Yang satu benar-benar buat pick off. Membuat Si Yusun kayak akan movement. Mau three man move. Dia punya damage. Mau four man move. Ini kayaknya bakal langsung eksekusi. Iya langsung eksekusi secara instan seperti ini. Oke tapi dapatnya Devil Cat gak bisa diselamatkan. Damage terlalu banyak membuat para pasukan RRGPS. Mereka kehilangan jangkul mereka. Untungnya untuk objektif Netherrealm masih terlalu jauh. Tapi Light. Cali ini tidak bisa diselamatkan. Apakah Alex. Masuk ke dalam. Decimates terlalu dalam membuat para pasukan RRGPS. Mereka masuknya berada di dalam sebuah perangkap. Teamfight yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Tapi Si Yusun terlalu memaksakan. Dan membuat RRGPS gaming ini dengan kemenangan teamfight. Tapi nyatanya. Malah keluar banyak sword skill. Keluar banyak sword skill. Udah gak bisa menahan defense outer. Dan ketika teamfight di arah ward yang pertama. Si Yusun unggul dalam utility. Dan RRGPS tadi sempat mengeluarkan Winter Transcend-nya ya Beya. Iya. Untuk bertahan di Touret yang kedua. Apalagi kalau kita melihat dari RRGPSnya itu sendiri. Dia lagi dan lagi Netherrealm sebagai penyelamatkan boxy. Oh. Mau memaksain tapi kayaknya terlalu jauh barusan. Masih terlalu jauh. Defense Judgmentnya belum keluar. Dan flickernya for nothing. Oke. Dan untungnya posisi dari seorang Kusei. Lebih memprioriteskan untuk mendapatkan Touret objektif di area bawah. Dan memang light disana tidak terdeteksi proyeket abe. Ya kalau kita melihat dari light juga kayaknya beresiko banget. Karena dia gak punya flicker. Kalau dia show up udah pasti bakal di all-in. Apalagi tadi Divine Judge semuanya ready dari boxy. Makanya ini kalau misalkan bermain front to back sekalipun. Si Yusun punya critical damage yang tinggi di early game mereka bawa e-retail. Dan ini juga akan lebih mematikan lagi. Karena kita tahu sendiri ada daerat dari Felix. Akan ada Armor Breaker disana. Physical defense juga ada yang aman sama sekali. Ditambah dengan adanya MP sebagai jungler martis. Yang kita tahu sendiri untuk physical damage nya. Dia bakal lebih menyakitkan lagi. Ditambah dengan Hunter Strike. Dan dia level 13. Jadi kalau dia punya 4 stack. Dia dapetin 130 physical attack bonus secara instan. Oke. Dan sepertinya lotnya tidak akan dikontes oleh RSG Philippines. Sekali ini akan bermain lebih defensif. Di Lord yang pertama tentunya akan bergerak. Nantinya menuju ke arah mid lane. Ya 7.000 gold. Oh. Sebuah lead yang jauh banget kan. Kotel gaming. Tapi ada flicker. Boxy. Kali ini untungnya dia akan memiliki flicker. Masih dapet pertandingkan di depan. Boat-boat pasangan ada RGPS. Sekali ini menyelamatkan diri mereka dari sebuah gengking yang coba terjadi. Tapi aku suka banget sih rotasi yang dibawakan sama Roxy. Ini bener-bener Boxy ini ngebuka semua map. Ngasih informasinya sih presence-nya aja. Ini menurut aku udah memberikan suatu apa ya. Ancaman. Ancaman juga ke arah pemain-main dari RSG Philippines. Konsil yang terjadi di area mid itu bener-bener antara kalau oke dia bisa dapetin satu dia flicker dia divan adjustment. Tapi kalau enggak pun akhirnya berhasil dapetin 2 red di area mid. Ya dan mulai sekarang. 7 detik lagi sebelum adanya flicker dari Boxy. Siapapun yang akan ditarik sudah pasti akan di all-in. Felix ready juga dengan pasifnya. Dan Ra ready juga dengan Endor Realm. Oke. Belum banyak item dari RC Philippines dan bahkan belum ada glowing one dari Aqua. Yang itu membuat tentunya clear wave minion akan jauh lebih lama bagi RC Philippines. Oh flicker available like now. Kali ini udah bisa siap untuk melakukan divan adjustment with flicker. Berasa berapa ke satu. Following up yang sangat baik Nats punya power crown control. Dengan final slays yang membuat para pasukan dari Steel Soon. Sekarang dengan saat pede untuk mencoba menyelesaikan satu wave dari bottom lane. Walaupun mereka gagal. Tapi ini ada sebuah keuntungan dengan team fight yang mereka miliki. The best thing yang sudah bisa mereka lakukan. Coba untuk men-take down seorang empi nampaknya bukan sebuah jawaban. Karena terlalu jauh dari segi gold. Dan mereka tidak punya efek suppress yang bisa mengunci empi. Iya tapi hampir sih sebenarnya dari empi sendiri berhasil untuk mendapatkan turret base. Tipis banget di area atas. Tapi console play mulai dibuka box C. Coba untuk mengincat dari Felix. Nampaknya emang bakal coba untuk membuka visionnya saja. Mencoba untuk melakukan zoning out terhadap para main RS GPS. Dan untungnya. Aqua. High crew defender mereka. Masih memiliki posisi yang safe untuk melakukan clear minion di arah 3 wave. Ini play style yang sama dari si Yusun. Kemarin ketika mereka bertemu dengan Ohio Brothers. Permainan yang pelan. Tapi pasti gitu loh dari si Yusun. Mereka gak terburu-buru. Mereka mengkalkulasi semuanya. Mereka tahu targeting mereka yang tepat. Bahkan dari tadi aku ngeliat. Dengan dari satu body fan jatuh sebenarnya di box sih. Meskipun dia ngeliat depannya dulu di Moncet. Dia gak narik. Dia coba untuk mencari target yang lain Profesor kami. Ya tuh jangan-jangan sekarang targetnya udah boleh berganti dari si Yusun. Mungkin mereka bisa mengincar karena Aqua. Karena kebetulan Aqua adalah. Salah satu penjaga. Dari 3 besta rate RC Philippines. Dan sangat sulit untuk ditobrak. Ketika energy shock wave nya masih ready semuanya. Dan kalau kita lihat juga dari Eman. Dia memang sudah tumbang satu kali. Tapi untuk deliver damage dia gak bisa maksimal. Terbukti dari level. Kusei level 14. Eman level 11. Pattern farming yang tidak berimbang. Dan bahkan dari sisi objektif. RC Philippines hanya mendapatkan satu buah target. Dan itu pun di area gold plane. Iya. Sebuah pertukarannya sebenarnya 1 banding 1. Bahkan 1 banding 2. Karena Kusei mendapatkan 2 target. Tapi dengan hal inilah. RC Philippines kayak dipaksa. Untuk keluar dari zona amannya. Sehingga si Yusun yang nanti akan memainkan divine judgment. Dengan instant kill. Ditambar dengan Kusei. Ini eksekutornya ada banyak banget. Dan si Yusun. Aku setuju banget. Dipancing keluar kandang. Lo mau Lord gak? Enggak. Yaudah. Tunggu kita yang datang ke kandang. Iya. Tapi kalau sekarang. Untuk kontes kayaknya juga gak cukup capable. Mereka gak memiliki gold yang cukup baik. Dengan 10.000 gold difference. Memo-chan. Dan aku masih terbukau sih. Dengan semua. Rotasi dan territorial yang benar-benar dihinggapi sama boksi. Dia gak kasih kesempatan satu rumput pun bisa diseberangi oleh RC Philippines. Bahkan kalau misalkan kita melihat dari timing. Tadi MP The King gak langsung dia clear Lordnya. Dia tungguin detik 11 dulu. Dia tungguin wave minionnya muncul dulu. Untuk memastikan bahwa boksi. Dengan conceal dan juga flickernya ready. Dan sekarang kayaknya dua-duanya ready. Apalagi damage buildnya dari Ra juga yang paling tinggi. 31.000 dan masih belum bisa ditumbangkan. Sekalipun tumbang. Ingat dia stack pasifnya pasti 40.000. Tapi ini seperti. Dan untuk menit 13 kali ini. Ini udah pasti. Netherrealm mahal harganya. Seperti yang kamu bilang sih B. Ini Aqua kayaknya harus benar-benar diprioritasiin di target. Untuk ditarik dengan satu board refund judgment. Dari Siusun. Karena melihat dia damage dealer tertinggi. Dari RSG Philippines. So mengeliminasi. Aqua udah pasti. Tidak akan ada high ground yang bisa dimiliki oleh RSG Philippines. Dan setidaknya magical limitnya akan terhenti dari RC. Tapi kalau coba untuk nge-take down Aqua. Ini problemnya adalah. Boxy gagal bisa bawa ke depan. Dan nge-take down. Ter-douge. My God. What a flicker dari Eamon. Berhasil men-douge 2. Utiliti ini di para pasukan Siusun. Tidak ada flicker. Tidak ada nge-take down. Tidak ada nge-take down. Tidak ada top lane. Lord bergerak menuju ke best turret. 2 best turret telah pecah. Bangin game ini akan terjadi. Dari para pasukan dari Siusun. Mereka gak punya trigger teamfight. Mereka gak punya nge-take down. Dan RSGPS. Mereka berhasil melakukan clear minion. Hanya Ompong. Dan RSDPH. Masih bertahan. Wow. Tapi Eamonmu jadi ter-trigger ya. Dengan satu bow flicker ya. Dan itu memang harus dilakukan. Kalau gak Eamonnya pasti bakal bisa di-take down. Ya. Gak mau. Karena gak ada hero cover juga dari RC Philippines. Walaupun itu ada light disana. Tapi kayaknya udah pasti bakal ketarik. Dan Boxy. Backup damage-nya terlalu banyak. Dan range-nya juga terlalu jauh. Sehingga Eamon pasti akan dalam ancaman. Apalagi Eamonnya gak ready dengan Wind of Nature. Sekalipun nanti dia akan terkena damage dari Kusei. Kalau punya Wind of Nature bakal kedenai semua physical damage-nya. Dan lagi-lagi. See you soon. Hanya melakukan repetition. Atau repetitive movement. Agar RC Philippines ayo dipaksa keluar. Dari zona aman mereka. Mereka gak mau team fight di high ground. Karena ada Aqua disana. Apalagi Aquanya udah ready dengan Divine Glaive. Tapi. Dan dia udah punya Exotic Veil. Yang tentunya akan langsung dia build ke arah Glowing One. Oh tapi cukup menarik ya. Karena Aqua gak ngebikin ke arah lainnya terancam juga Be. Dia pengen spamming. Dia pengen ngeburst langsung. Dia ada gameplay. Dan sekarang Glowing One harusnya. Dia harusnya Glowing One. Ya karena udah ada Exotic Veil. Dan itu udah pasti bakal langsung build ke arah Glowing One. Karena semakin lama game berjalan. Minion wave darahnya semakin banyak. Persenan dari Burning Effectnya Glowing One. Tentu akan mempermudah. Bagaimana Clear Wave Minion tersebut oleh Aqua. Ya dan buat kalian semua yang berada di rumah. Jangan lupa. Kalian masih bisa langsung datang ke Hall Basket Senayan. Untuk menonton secara langsung MPL Invitational 2023. Karena kita masih baru di matchnya pertama. Dan di total hari ini akan ada 4 match. Seperti biasa Momo Chan. Ya. So. Langsung kita menunjukkan Land of Dawn kembali. Iya. Dan kali ini Lord lagi-lagi tidak akan bisa dikontes. Oleh RSJ Philippines. Dengan perbedaan network yang terlalu jauh banget. 10.000. 11.000. Bangun hampir menyentuh 12.000 di menit yang ke-17 kali ini. Uh. Dan ini. Lagi-lagi bisa jadi satu momen. Kana Kotel. Kotel Gaming. Siapa mau ditari? Tapi masih ditahan. Tapi ternyata defensemennya. Kali ini ditahan dan Aqua. Terpaksa mengeluarkan apapun. Ada pecah. Masih ada Flaker dan Ramp. Menyelamatkan para Maskar dan Shio Sun. Mereka tidak punya high ground defender. Bang Flix masih berada di gas tempat. Empi. Mencoba poin. Devast tetap Heyman. Kana Heyman. Kali ini udah memiliki Flaker kembali. Dan si-Fast kan coba terjadi. Kembali para master dan RCPs. Berada berkumpul di satu tim yang sama. Ini game baik banget. Karena Splash Damage dari Kusei. Betik down mereka semua. Why pot pot tercari? Siu Sun, take the game one. Mereka berkumpul di satu tempat yang sama. Splash Damage berhasil betik down mereka. Dan Siu Sun, take the game. Game pertama yang berhasil. Dia amankan oleh Siusun dengan permainan yang mungkin bisa dibilang cukup sabar. Tapi pasti untuk Siusun permainannya sama. Kemarin juga udah kita saksikan ketika mereka bertemu dengan Ohio Brothers. Dan ini yang ngebuat Siusun mereka kuat. Mereka tahu meet mereka, rotasi yang terus berjalan. Pokok damage yang begitu besar. Damage dari posisi EXP yang juga membantu dari segi damaging. Jadi aku ngerasa Siusun mereka lebih siap dengan draft di game yang pertama kali ini. Ya mereka udah bener-bener menunjukkan ini dia karakter gameplay dari Siusun yang sangat-sangat kuat akan pick of power-nya. Dan ini gak cuma sekali karena kita udah melihat hal tersebut di keseluruhan dari...